Oke, kali ini kita akan membahas tentang interferensi gelombang Sebelum kita masuk ke interferensi, ada baiknya kita mereview kembali beberapa hal Misalnya ada refleksi, transmisi, refraksi, dispersi, baru kita akan bahas interferensi Transmisi dan refleksi Apa itu transmisi? Jadi misalkan kita punya ya, jadi ada air, ada dua daerah gitu ya, disini air, disini udara Dengan indeks bias NI dan ini indeks biasnya NT Ini adalah batas permukaan airnya Kemudian misalkan kita punya sinar ya, sinar datang, aranya kesini Lalu bisa kita buat garis normal ya Garis normal ini adalah garis yang tegak lurus dengan permukaan Jadi garis biru ini, titik-titik ini, garis normal ini Tegak lurus dengan permukaan Nah, kalau sinar datang ini membentuk sudut Teta I misalnya Teta I dari garis normal ini Maka sinar pantul, atau kita sebut sebagai refleksinya Itu akan memiliki sudut pantul Teta R Inilah yang kita amati ya Jadi benda itu terlihat Karena benda memantulkan cahaya Dan cahaya pantulannya itu sampai ke mata kita Nah, untuk kasus pantulan Ini selalu memenuhi persamaan ini Jadi sudut datang itu ya Itu selalu sama dengan sudut pantulnya Nah, selain ada yang dipantulkan, direfleksi Ada juga yang diteruskan Nah, yang diteruskan ini Karena dia memasuki indeks bis yang berbeda Ternyata membentuk sudut Transmisinya yang berbeda ya Jadi ini Teta I Ini Teta T Hubungannya tidak sama dengan ya Kalau ini sinar datang Sinar pantul Hubungannya sama Jadi sudut datang dan sudut pantulnya sama Tapi kalau sudut yang diteruskan disini Ternyata tidak Ternyata tidak sama Dan memenuhi hukum Snellius Dimana Indeks bias kali sudut datang Indeks bias Berarti disini indeks biasnya NI Kali sudut datang Sin sudut datang Ini sama dengan Indeks bias di daerah ini Ya di air misalnya ya Kali sin sudut Jadi hubungannya Tidak sama dengan Tapi dia memenuhi Kriteria Snellius ini Sebetulnya dari Snellius ini bisa kita tarik Ke sini ya Jadi kalau disini Disini kan indeks biasnya sama ya Disini NI Di pantulannya juga Indeks biasnya sama NI Nah kalau sama Artinya Sinesnya Sines sudutnya Indeks biasnya sama ya Kalau sama kan habis ya Berarti sudutnya Tetap harus sama ya Tapi kalau disini Karena indeks biasnya berbeda Maka berlaku hukum Snellius Nah Kenapa ini bisa dibelokkan seperti ini Jadi hasil Yang diteruskan tidak lurus Tidak lurus Tapi malah berbelok ke arah Dengan sudut yang lebih kecil Itu karena Ada efek refraksi atau Pembiasan Jadi sinar datang Sudut normalnya Sudut datangnya Karena TTI Yang diteruskan ternyata Hanya TTT Yang Lebih kecil dari TTI Kalau Indeks bias disini Lebih Besar daripada Indeks bias disini Berlaku hukum Snellius ya Nah Refraksi ini terjadi Karena Ada perbedaan Medium Dan perbedaan Perbedaan Medium ini Menyebabkan Si sinar Sinar itu Cahaya ya Cahaya merambat Dengan kecepatan Tertentu kan ya Dengan kecepatan Cahaya Itu kalau Dia berada di ruang Hampa ya Jadi kalau Cahaya Merambat di ruang Hampa Kecepatannya Kecepatan Cahaya Tapi ketika Sinar Cahaya ini Merambat di Suatu medium Dengan Indeks bias tertentu ya Maka kecepatannya Akan turun Menjadi V ya Jadi VI Ini adalah Kecepatan Cahaya Di suatu medium ya Sedangkan C kecil ini Kecepatan cahaya Di ruang Hampa Yang tentunya Kecepatan Cahaya Di ruang Besar Dibandingkan Di dalam Medium Maka Indeks bias ini Karena C-nya ini Lebih besar dari VI Maka indeks bias Tentunya Lebih dari Satu nilainya Nah efek pembiasaan ini Bisa kita amati ya Misalnya Disini Ada Ada pensil Kemudian dicelupin di Air Nah Karena pengaruh Pembiasan itu Jadi cahaya Terbelokan Alhasil Yang kita amati Seolah-olah Si pensil ini Tidak Tersambung ya Artinya disini Hasil yang kita Amati Agak bergeser gitu ya Karena ada Pembelokan disini ya Misalnya kita amati juga di Kalau kita melihat ikan gitu ya Di dalam kolam Maka yang kita lihat itu Seolah-olah gitu ya Yang kita lihat misalnya Ikan ada di Kedalaman Satu meter gitu ya Tapi sebetulnya Ikan itu ada di Kedalaman yang Lebih dalam gitu ya Jadi yang kita lihat Seolah-olah disini kan Tapi ternyata sebetulnya Ikan ada di Kedalaman yang Lebih dalam Dari yang kita Bayangkan gitu ya Contoh lain disini Misalkan Ada gelas ya Ada pirex Ini dicelubin di Air Maka Gelas Yang di dalamnya Ini pirexnya Itu terlihat Kenapa bisa terlihat Karena disini Gelas dan air Ada perbedaan Dan Indeks bias gitu ya Nah kalau kita punya Cairan Misalnya disini Minyak Ternyata Indeks biasnya Sama dengan Indeks bias Indeks bias Pirex yang ada Di dalam ini Ternyata karena Indeks biasnya sama Kita seolah-olah tidak Melihat ya Jadi tidak Terlihat Bagian Pirex yang di dalamnya ini Sedangkan Kalau di air Masih terlihat Efek ini Karena Indeks biasnya Sama Jadi Seakan-akan Kita tidak bisa Melihat ya Jadi tidak Terlihat karena Indeks biasnya Sama Penjelasan Penjelasan lebih detail Bisa kalian Saksikan disini Ada di Youtube Kemudian Fenomena berikutnya Ada Dispersi Dispersi Ini terjadi Ketika Sinar Polikromatik Polikromatik Jadi Sinar Kemudian Masuk ke Prisma Ternyata Indeks bias itu Selain bergantung material Ternyata Indeks bias itu Juga bergantung Dari panjang Lombang cahayanya Nah disini kasusnya Ini adalah Panjang lombang cahaya biru Indeks biasnya Ini lebih besar Ketika Menggunakan Cahaya merah gitu ya Dengan panjang lombang Cahaya merah Sehingga Ketika Kita masukkan Ke prisma gitu ya Misalnya kita punya Sinar merah Maka hasil Pembiasanya Ke arah sini Sedangkan Kita mempunyai Sinar biru Pembiasanya Ke arah sini Dengan sudut Dispersi Ada Perbedaan sudut Pembiasanya ya Disini Sudutnya lebih kecil Yang merah Sudut yang Yang biru Lebih besar Jadi Efek pembiasanya Lebih besar Di Warna biru gitu ya Nah selisih Antara merah dan Biru ini Disebut Dispersinya Jadi Semakin Besar selisihnya Semakin Besar Dispersi Nah ternyata Ketika kita Masukkan Sinar warna putih Sinar warna putih Ternyata Ternyata muncul Berbagai warna ya Jadi Ada Merah Kuning Hijau Biru Ungu Nah dari Fakta ini Maka kita Bisa simpulkan bahwa Sinar putih ini Sebetulnya Sinar yang Polikromatik Artinya Disini Maksud dari Polikromatik itu Sebetulnya Dia tidak Memiliki Panjang lombang Yang tunggal Artinya Dia Ada banyak Panjang lombang Disini Sehingga Ketika Memasuki Plasma Memasuki Prisma Sinar Dan panjang Lombang Berbeda Dia mengalami Pembiasan Yang Dengan Sudut Pembiasan Yang Berbeda Maka Disini Seolah-olah Sinarnya Terurai Masing-masing Komponen Dari Sinar putih ini Nah Ternyata Kalau kita Lakukan Yang sama Dengan Sinar Sumbernya Berasal dari Matahari Ternyata Menghasilkan Spektrum Yang Sama Spektrum Yang Kita sebut Sebagai Pelangi Sebagai Pelangi Artinya Di Matahari Itu Menghasilkan Sinar Polikromatik Jadi Dia Kita Bisa Uraikan Dengan Warna Jadi Ada Spektrum Warna Jadi Matahari Itu Menghasilkan Cahaya Polikromatik Makanya Kita Bisa Menyaksikan Pelangi Setelah Hujan Kenapa Setelah Hujan Ternyata Ternyata Disitu Karena Masih ada Titik-titik Air Titik-titik Air Yang di udara Titik-titik Air itu Berperan Seperti prisma ini Jadi Titik-titik Titik-titik Air di udara ini Berperan Seperti prisma ini Membiaskan Cahaya Sinal Matahari Menjadi Spektrum Yaitu Yang Sering kita lihat Sebagai Pelangi Selanjutnya Kita Masuk ke Interferensi Jadi Interferensi Sendiri Ada Dua Kasus Besar Jadi Sebetulnya Interferensi Ini Sebetulnya Perpaduan Dua gelombang Atau lebih Jadi Sebetulnya Interferensi Seperti Yang telah kita bahas Di minggu lalu Dia sebetulnya Adalah Kasus Superposisi gelombang Atau Penjumlahan Gelombang Nah Contohnya Ada Dua gelombang Jadi Gelombang 1 dan Gelombang Nah Kalau Dia menghasilkan Gelombang Yang lebih besar Lihat Awalnya Kecil Bertemu Menjadi Besar Maka kita Sebut sebagai Interferensi Yang konstruktif Jadi Mengkonstruk Menjadi gelombang Yang lebih besar Tapi Kalau Hasil Gelombang Menjadi Nol Menjadi Kecil Lemah Disini Kan Ketika ketemu Melemah Maka Ini kita Sebut sebagai Interferensi Yang destruktif Minggu lalu Kita sudah Membahas Superposisi Dua gelombang Yang K Sama Omega Sama Tapi arahnya Berlawan 1 1 minus 1 plus Artinya Disini Y1 Ke kanan Y2 Ke kiri Y1 Ke kanan Y2 Ke kiri Menghasilkan Kalau di total Dijumlah Menghasilkan Gelombang Berdiri Kemarin kita dapat Superposisi Dua gelombang ini Menghasilkan gelombang Berdiri Kenapa disebut Berdiri Karena Dia seperti hanya Getaran saja Osilasi Yang Amplitudonya Bergantung Posisi Nah Interferensi Juga bisa Karena Ada Beda Fasa Beda Fasa Itu maksudnya Sudut Di dalam Berarti Di dalam kurung Di dalam Sinnya ini Sudutnya Berbeda 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 Seberapa? Ya ada bedanya Sebesar Delta P Jadi Ada perbedaan sudut Antara ini Dan ini Nah Perlu kita ingat Bahwa Sines itu Kalau ditambah 2P Alpha tambah 2P Ini kembali Menjadi sin Alpha juga Artinya Kalau delta Fasanya itu Kelipatan 2P Itu Dia kembali ke Posisi Yang awal Ya Artinya Kalau Dijumlahkan Antar sinnya Itu Menghasilkan Interferensi yang konstruktif Ya Kenapa? Kalau sin Ditambah sin Itu hasilnya kan 2 sin Nah Kalau Destruktif Ini Beda fasanya Pi, 3P Dan seterusnya Kenapa begitu? Karena Kalau kita lihat ya Sin Alpha plus Pi Itu sama dengan Minus Sin Alpha Artinya Kalau ditambah Sin Alpha Ditambah Sin Alpha akan habis Maka Ini Untuk Kasus Delta V Sama dengan Pi, 3P Dan seterusnya Ini Kita sebut Interferensi yang Destruktif Destruktif Nah Contoh interferensi Gelombang yang paling mudah Ini adalah Kalau kita Buat Gelombang Dengan 2 sumber Artinya Disini Ada 2 Osilasi Ada 2 osilator Disini Ada 2 osilator Disini Dan disini Maka Masing-masing menghasilkan gelombang Nah Gelombang Dari 2 sumber itu Bertemu Dan ternyata Menghasilkan Pola Interferensi Disini Ada pola Polanya Adalah Gelombang Tinggi Dan Gelombang Rendah Nah Kalau kita lihat Misalnya disini ya Kasus ini Ombak Ada Ombak Ombak Yang datang Dan ada ombak yang Balikannya Nah Ketika ombak datang Dan ombak Balikan Bertemu Dia Ini datang Ini balikannya Bertemu Maka Menghasilkan Interferensi Yang konstruktif Lihat Gelombangnya Menjadi Tiba-tiba Gelombangnya Menjadi Besar Jadi ada Gelombang datang Ada gelombang Balik Bertemu Jadilah gelombang Yang sangat besar Di posisi itu Nah Kalau kita lihat ya Dari dua sumber ini Menghasilkan Ternyata Menghasilkan Pola gelombang Yang Ada Dimana Disini Gelombangnya Saat Disini Lenyap ya Gelombangnya Maka Kalau kita lihat Dari samping Disini Lembah Di bagian Sini Ternyata Polanya Paling Besar Artinya Disini Ada Puncak Jadi Kalau kita lihat Dari Samping Dari Sisi Dari Sisi Sebelah Sini Maka Ini Ada Naik Turun Naik Turun Nah Inilah yang kita Tangkap Di Layar Misalnya Pola Interferensi Ada Pola Naik Turun Untuk Gelombang Air Nah Kalau Gelombangnya Berupa Gelombang Cahaya Maka Pola Naik Turun Ini Kalau Kita Tangkap Di Layar Jadi Cahaya Ditembakkan Di 2 celah Sembit Sehingga Masing-masing celah Ini Menghasilkan Sumber Baru Jadi Ada Awalnya Satu Sumber Karena Masuk celah Jadi Ada Dua sumber Dari Celah Ini Kemudian Masing-masing Sumber Berinterferensi Dan Menghasilkan Pola Karena Cahaya Maka Pola Sebagai Gelap Ini Yang Putih Terang Gelap Gelap Terang Jadi Interferensi Di Percobaan Yang Atau Celah Ganda Itu Menghasilkan Pola Pola Gelap 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 Di Di Mekanisme Misalnya Ini Sumber Cahaya Ini Ada Celah Setelah Masuk Celah Yang Tertangkap Di Layar Pola Terang Gelap Gelap Terang Bagaimana Mekanismenya Jadi Awalnya Kita punya Satu sumber Gelombang Y A Sin Kx Min Omega T Kemudian Masing-masing Gelombang Muncul dari Masing-masing celah Artinya Di celah ini Muncul gelombang baru Jadi Sebagai sumber baru Merambat Sampai titik P Sejauh R1 Lintasannya Kemudian Kalau dari sini Merambat Sampai P Ini Butuh lintasan R2 Tentu R2 lebih Panjang dari R1 Maka sinar R1 Jadi sinar yang Dari celah 1 Ini Di titik P itu Berarti X-nya sejauh R1 Sedangkan Di R2 X-nya itu Sejauh R2 Gitu Dia sudah Menempus Sejauh R2 Maka Fasanya Kalau kita kurangkan Sudut yang di dalam Sini Dikurangkan dengan Ini Kurang ini Hasilnya K R2 Min R1 Selisih R2 Min R1 Kita sebut Delta R Sehingga Delta V Delta V Selisih Fasa Selisih Fasanya Sama dan K Kali Delta R Kemudian Kalau kita lihat Kalau kita tarik Garis dari tengah Sampai Titik P Maka ini sudutnya Theta Misal Maka Selisih R2 Dan R1 Kita bisa Ambil Tarik dari sini Nah Selisih R2 Dan R1 Ini sejauh Ini Sejauh Ini Nah kalau Kita Lihat Disini Sejauh Ini Dan disini Theta Maka disini Theta Karena disini Theta Maka panjang dari sini Kesini Itu Delta R Sama dan D Sisi mirinya Sin Karena sudutnya disini Theta Maka disini D Sin Theta Oke Jadi Delta R nya Sama dan D Sin Theta Kemudian kita Juga Tahu Bahwa K Dilan gelombang itu Sama dan 2P per Lambda kan ya 2P per Lambda Sehingga V Delta V Sama dan 2P per Lambda D Sin Theta Kita tadi Di awal sudah dapatkan Kalau Seberposisi konstruktif ya Jadi interferensi konstruktif Itu terjadi ketika V nya Delta V nya Sama dan 0 2P 4P 6P Dan seterusnya Yang destruktif Delta V nya Sama dan P 3P 5P Dan seterusnya Nah Kasus di Cahaya Jadi Karena Cahaya itu Maka yang konstruktif Ini maksudnya Puncak-puncak Terang ya Jadi Bagian-bagian yang Terang Nah yang destruktif Destruktif ini Berarti Bagian yang Gelapnya Oke Kalau kita masukkan ini ya 2P per Lambda D Sin Theta Sama dan Delta V Kalau yang terang 2NP 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 Maka D Sin Theta Sama dan N Lambda Dengan cara yang sama ya Kita masukkan Untuk ini Maka yang titik gelap Itu ada di D Sin Theta Sama dan N Plus setengah Kali Lambda 2NP Kalau kita lihat Kalau layarnya Sangat jauh ya Kalau layarnya Sangat jauh Apa yang terjadi Sudut Teta ini Menjadi Sangat kecil Nah Karena Tetanya sangat kecil Maka Sin Theta Kita bisa dekat Dengan Tangan Theta Tangan Theta Kalau kita lihat Tangan Theta Sama dan Depan dibagi Samping ya Depannya X Dibagi L Berarti X per L Maka letak terang Yang tadi Kita dapatkan D Sin Theta Sama dan N Lambda Sin Theta Kita ganti X per L Maka X Sama dan N Lambda L per D Dengan N Sama dan 0,1,2 Dan seterusnya Sedangkan Yang letak Gelap Kita dapatkan Tadi Ini Kita masukkan Sin Theta X per L Maka kita dapat X sama dan N plus setengah Lambda per L Per D Tapi Gelap itu Mulanya dari Gelap pertama ya Jadi Yang di awal itu Sehingga N nya kan disini 0 Dari 0 ya Kita buat Disini M ya Jadi M Mulai dari 1 Maka N nya Kita ganti M Biar sama Jadi Min setengah ya Kalau ini plus setengah Tapi N nya mulai dari 0 Tapi kalau Min setengah Ini M Tapi M nya mulai dari 1 ya Kemudian Kalau kita lihat Pola interferensi nya Bagaimana Tentu saja Kita bisa cari Dari Superposisi dari Dua Persamaan ini Dua Dua Fungsi gelombang ini Dan fungsi gelombang ini Kita jumlahkan Fungsi gelombangnya Hasilnya ini Kita jumlahkan Dengan cara Fasor Maka disini A dengan sudutnya KR1 Kemudian ini Panjangnya A dengan sudut KR2 Kita akan tahu ya Selisih sudutnya Delta V Nah maka Resultanya AR Amplitude Resultanya Sama dengan A kuadrat plus A kuadrat tambah 2AA Cos Delta P Atau Ini ya Jadi Amplitude Resultanya Sama dengan ini Nah kalau ditanya Intensitas Intensitas itu Sebanding dengan Kuadrat dari Amplitude A kuadrat Maka Hasil kuadratnya Ini Maka Intensitas Sebanding dengan 2AA kuadrat Kali 1 Plus cos Delta V Nah Kalau kita lihat ya Delta V ini Maksimum Membuat intensitas Maksimum Ketika Delta V nya Sama dengan 0 Cos 0 Kan 1 ya 2P Cos 2P Juga 1 Jadi Amplitude Maksimumnya Berapa? 1 tambah 1 2 2 kali 2 4 ya 4A kuadrat Jadi amplitude Maksimumnya 4A kuadrat Jadi intensitasnya Disini Sebanding dengan 4A kuadrat Dengan konstruktif Di V 0 2P 0 2P 4P Dan seterusnya Kemudian Dekstruktif Di P 3P P 3P Dan seterusnya Jadi ini Pola terang Pola gelap Terang Gelap Terang Gelap Dan seterusnya Kalau ini Dalam P Sumbu Sumbunya Dalam Delta V Kalau sumbunya Dalam X Berarti Kita harus ubah Delta V nya Menjadi X Ya Kita lihat Sebelumnya kan Delta X Ini Delta V Delta V Mana tadi Delta V Ini Kita bisa ubahkan Ubah jadi 2P Per Lambda D sin theta Atau sebetulnya D sin theta nya itu D X Per Lambda Atau X Menjadi N Lambda L Per D Artinya Kalau ini Sudut Disini Sudut Beda Fasa Kalau kita Dalam X Maka disini X nya Sama dan N Lambda L Per D Dan seterusnya Artinya disini Ketiga Terang pertama Atau terang utama Disini ya Terang pusat Kemudian ini Terang pertama Ini terang pusat Terang pertama Terang kedua Dan seterusnya Ini gelap pertama Gelap kedua Dan seterusnya Nah Kalau pola interferensi Dari celah tiga bagaimana? Kita bisa lakukan Dengan penjumlahan Faksor Faksor juga ya Jadi sudutnya KR1 Panjangnya A Sudutnya KR2 Panjangnya A Sudutnya KR3 Dimana Selisih dari Sudut ini Dan ini Itu Delta V Dan selisih Antara sudut yang ini Dengan sudut yang ini Juga Delta V Atau Kalau kita Cari Selisih Sudut keduanya Jadi Antara ini dan ini Selisih sudutnya Menjadi dua kali Delta V Maka Kalau kita harus Jumlakan Amplitudanya sebandingan AR Quadrat Resultatnya sebandingan AX Quadrat Tambah Y Dimana AX ini Komponen X semua ya Jadi ini A Ditambah Disini A Cos sudutnya Disini A Cos 2 V Sudutnya 2 V Yang Y Disini sudutnya 0 Maka komponen sumbu Y nya 0 Terus disini komponen sumbu Y nya A sin V Ini komponen sumbu Y nya A sin 2 delta V Intensitas sebanding dengan AR-G Tinggal dihitung aja semuanya Nah kalau kita lihat Kita perhatikan ya Kita bisa membangun maksimum utama Kalau kita punya 3 sinar ini Jadi 3 sinar ini memiliki fasa yang sama Atau fasa 0 Jadi kalau sudutnya 0 kan berarti sejajar Kalau di jumlah tentunya 3A Karena sejajar Atau kalau kita puter Sebanyak 2P Artinya dia kembali ke asalnya Artinya disini Artinya kalau 0, 2P, 4P dan seterusnya Kelipatan bilangan Ini 2P 2P Kelipatan 2NP Maka Dia totalnya 3A Ini maksimum utama Kalau sekunder terjadi ketika Yang ini kesana Ini aranya kesini Artinya Sudutnya 180 ya Jadi yang ini awalnya kesana Kemudian muter 180 derajat Jadi aranya kesini Kemudian muter lagi 180 derajat Aranya menjadi kesini Nah kalau di jumlah Ini A Karena ini arah kesini Jadi minus A Habis kan Ditambah A Jadi sisanya Jadi A Kemudian minimum Kalau membentuk segitiga Ini kan berarti Resultannya kan 0 ya Jadi Kesini Kesini Dan kesini Berarti Resultannya 0 Nah sudutnya berapa? Sudutnya berarti Antara ini Kesini Maka ini sudutnya Serat Berapa? Sudutnya 2 Per 3P ya Atau 120 Sudut luar Segitiga ya Nah ini menghasilkan Resultan 0 Dan minimum Bila 2P Per 3 4P Per 3 Kemudian Kelipatan 2P Jadi 2P Ditambah ini 2P Ditambah ini Dan seterusnya ya Maka Kalau kita gambar Pola interferensinya Adalah Maksimumnya Di Amplitudo 3A Maka intensitasnya Sebanding dengan Kuadrat Dari amplitudonya Jadi intensitasnya Sebanding dengan 3 kuadrat 9A kuadrat A kuadrat Nah ini Menjadi seperti Ini Kemudian Yang gelapnya Kemudian Di maximum Sekundernya Di 3P Dan seterusnya Jadi di Maximum Sekundernya Di P Kemudian Di 3P Disini Disini Ada lagi Di 3P Dan Seterusnya ya Kemudian gelapnya Ada di 2P Per 3 4P Per 3 Jadi 2P Per 3 4P Per 3 Terus disini ya 2P Per 3 Ditambah 2P Dan Seterusnya Ini pola Pola Interferensi Untuk Celah N Sama Dan 3 Jadi ada 3 celah Polanya Seperti ini Kalau Celahnya ada 4 Kalau ada 4 Ini juga 2 Berarti Semua Kesini Aranya Menghasilkan 4 Kemudian Minimum Ini Minimum 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 Bila Segini 3P Artinya disini Awalnya Kesana Kemudian Berbalik 180 derajat Kemudian Berbalik lagi 180 derajat Berbalik lagi 180 derajat Ini Plus A Ini Min A Plus A Min A Di jumlah Semuanya Jadi 0 Kemudian Selain Pola Seperti ini Yang membuat 0 Juga Bisa Pola Membentuk Segi 4 Seperti ini Artinya Sudutnya Berapa Sudutnya 90 Derajat Atau Pi Per 2 Jadi Pi Per 2 Itu Membentuk Segi 4 Kalau 3P Per 2 Juga Ini akan Membentuk Segi 4 Seperti ini Maka Resultatnya Menjadi 0 Juga Jadi untuk Pola Interferensi Celah N4 Ini Ada 2 Minimum Kalau kita Upload Jadinya Seperti ini Ini Minimum Pertama Yang 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 Jadi Yang Pi Yang Pi Itu Yang Ini Pi Kemudian Pi Per 2 Pi Per 2 Itu Ini Setengah Pi Kemudian 3 Pi Per 2 3 Pi Per 2 Ini 6 3 Pi Per 2 Ya 6 Kan Dibagi 2 3 4 Bagi 2 2 Ya Ini Juga Sama Dengan Pi Per 2 Sebetulnya Dan Jadi Ada Minimum Di sini Berkontribusi 1 Ini Ada 2 Minimum Di 1 Ada 2 Ada 3 Minimum Kemudian Maksimum Sekundernya Ternyata Ada 2 Ya Di sini Di sini Ada 2 Maksimum Sekunder Kemudian Maksimum Utamanya Tadi Amplitudenya 4 A Maka Intensitasnya Sebanding Dengan Kuadrat Dari 4 A Jadi 16 A Kuadratnya Ini Pola Interferensi Celah N Sambedan 4 Nah Kalau Kita Perhatikan Dari Celah Ganda Celah 3 Celah 4 Itu Ada Polanya Pertama Kalau Celah 2 Itu Cuma Ada 1 Puncak 1 Lembah Jadi Terang Gelap Terang Gelap Terang Gelap Sedangkan N3 Ya Ini Ada Maximum Sekundernya 1 Jadi Terang Sangat Terang Redup Tapi Tidak Gelap Nah Di sini Ada Gelap 2 Jadi Terang Gelap Redup Gelap Terang Terang Lagi Dan Seterusnya Nah Kalau N 4 Ternyata Ada 2 Sekunder Ada 2 Sekunder Jadi Kita Bisa Prediksi Kalau N Sama Dengan 5 Ada Berapa Maksimum Sekunder Ya Ada 3 N2 Tidak Ada Maksimum Sekunder N3 Ada 1 N4 Ada 2 Berarti Kalau N5 Ada 3 Maksimum Sekunder Jadi Kalau Celanya Ada 100 Maka Ada 98 Maksimum Sekunder Kalau Kita Kemudian Kita Beralih Ke Contoh Soal Jadi Kalau Misalnya Ada Sebuah Percobaan Celaga Anda Yang Dilakukan Dengan Sumber Cahaya Berupa Laser Dengan Panjang Lombang Jadi Kita Punya Panjang Lombang 400 Nanometer Jarak Cerah Ke Layar Sejauh 10 Meter Terpisah Sejauh Jadi Celanya Terpisah Sejauh 1 Millimeter Tentukan Titik Terang Terang Pertama Gelap Pertama Dukur Dari Terang Pusat Oke Jadi Yang Kita Punya Lambda L Dan D Posisi Terang Pusat Itu Di N0 Terang Pertama Itu Berarti Saat N Sama Dan 1 Rumusnya Apa X Sama Dan N Lambda Per D Dari Kalau kita Lihat Dari Dari Sini N Terang Terang Rumusnya X N Lambda L D Kemudian Yang Gelap Itu Ada Di Disini Gelap Disini Maka Dari Soal Ini N1 Kita Masukin N1 Jadi 1 Jadi 1 Kali Lambda L Per D Masukin Nilainya Lambda 400 Kali 10 Min 9 Karena Nanometer Ke Meter Kali 10 Kemudian D D nya 1 Millimeter Kita Konversi Ke Meter Jadi 1 Kali 10 Min 3 Meter Kita Hitung Jadilah Ini 10 Min 3 Artinya Millimeter Jadi Jaraknya 4 Millimeter Dari Terang Pusat Jadi Terang Pertama Sejauh 4 Millimeter Dari Terang Pusat Kemudian Yang Gelap Pertama Bagaimana Berarti Ketika M Sama Dan 1 Berarti X Sama Dan M Kali Min Setengah M Min Setengah M Nya 1 1 Dikurang Setengah 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 Kali Lambda Per D Berarti Lambda Per D Kali Setengah Jadi 2 D Masukin Angkanya Itu Hasilnya 2 Millimeter Jadi Yang Dimaksud Terang Pusat Itu Maksudnya Di N 0 Ini Terang Pusat Maksudnya Di Pusat Jadi Di Titik 0 Kemudian Terang Gelap Terang Pertama Itu Ketika N 1 Berarti Terang Pertama Setelah Terang Pusat Sedangkan Gelap Pertama Gelap Disini Kalau Gelap Enggak Ada Pusat Karena Yang Di pusat Hanya Ada Terang Disini Artinya Jaraknya Kalau disini Ini kan P Ini sudut Kalau Sumbunya X Maka Disini Itu Yang Gelap Tadi 2 Millimeter Ini 2 Millimeter Yang Terang Pertama Tadi 4 Millimeter Jadi Terang Pertama Itu 4 Millimeter 4 Millimeter Dan Seterusnya Yang Sebelah Sini Juga Berarti Disini Di posisi 2 Min 2 Millimeter Di Posisi Min 4 Jadi Ini X Kalau X Kalau Yang Ditanya Sudut Fasa Maka Harus Pakai Persamaan Yang mana Persamaan Yang Yang Ini N D Sinteta N Lambda Yang Ini V Kalau Sumbunya Pakai V Delta V Maka 2 Pi Per Lambda D Sinteta Dimana Terang Pusat Terangnya Terangnya Itu Di 0 2 Pi 4 Pi Sedangkan Yang Gelapnya Di Yang Ganjil Jadi Disini Kalau Kita Lihat Kalau Kita Lihat Disini Yang Ganjil Gelap Yang Genap Terang Dan Seterusnya Oke Sekian Kuliahnya Untuk Tugasnya Silahkan Dikerjakan Dengan Baik Dikerjakan 6 6